Barat panik melihat kehebatan Rusia, makin sengit pertempuran Rusia jika 13 roket HIMARS tembak jatuh jajah tempur Ukraina kiriman Mamarika. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung di tengah kekhawatiran meluasnya konflik antara dua negara selafik tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan-serangan mereka berhasil memukul dan merugikan pihak Ukraina. Serangan di arah Kupyans misalnya diklaim telah menghabisi hingga 40 prajurit Ukraina, dua kendaraan tempur lapis baja dan dua trup pickup habis. Di arah Krasno-Limanski, lebih dari 80 prajurit Ukraina dihabisi serta sebuah kendaraan tempur lapis baja, dua kendaraan dan howitzer D-30 dihancurkan. Sementara itu serangan Rusia dari arah Donets menghancurkan dua pengangkut personel lapis baja, satu tank, empat kendaraan tempur lapis baja, dua kendaraan dan juga howitzer D-30. Kerugian tenaga musuh per hari ke arah ini berjumlah lebih dari 410 prajurit dan tentara bayaran Ukraina juga habis, tak tersisa. Di arah Donets, Selatan dan juga Zaporozy, serangan udara dan tembakan artileri Rusia menghabisi 30 prajurit Ukraina, serta menghancurkan satu mobil lapis baja, dua truk serta dua gudang amunisi unit angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Kersen hingga 20 prajurit Ukraina, dua kendaraan dan howitzer self-propelled akatsia hancur selama serangan. Ada pun penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan juga artileri Rusia mengalahkan 89 unit artileri Ukraina pada posisi tembak, tenaga kerja dan juga peralatan di 112 distrik. Serangan Rusia juga menghantam pos komando dan pengawasan batalion Brigade Lintas Udara ke-110 dan Brigade Lintas Udara ke-95 Ukraina di daerah pemukiman Lastonchikno dan juga Novomikailovka di Donetsk. Sementara itu, pesawat tempur Angkatan Udara Rusia merebak jatuh pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Selidovo di Republik Ragat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia juga mencegah 13 peluncur roket Gandahimars satu rudal anti-radar Harms, termasuk 22 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 406 pesawat dan 228 helikopter, 3.673 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti-pesawat, 8.545 tank dan juga kendaraan tempur lapis baja lainnya. 1.078 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 4.504 lapangan senjata artileri dan juga mortir, serta 9.302 unit kendaraan beliter khusus Ukraina juga hancur. Kini nasibnya makin malang, Amerika angkat tangan. Tentara Rusia pada Sabtu kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengambil alih kota strategis Liman di Ukraina Timur, menyusul aksi bersama unit-unit milisi Republik Ragat Donetsk dan Angkatan Bersenjata Rusia. Kota Krasny Liman telah sepenuhnya dibebaskan dari nasionalis Ukraina, kata pemerintah pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang membenarkan pengumuman sehari sebelumnya. Dilansi dari AFP, Liman adalah kota berpenduduk 20.000 jiwa lebih sebelum Rusia-Ukraina pecah. Kota tersebut sebelumnya bernama Krasny Liman. Berada di utara wilayah Donetsk Timur, Liman terletak di jalan menuju pusat kota Severodonetsk dan Kramatorsk yang masih dikuasai Ukraina. Pasukan Rusia sendiri dilaporkan telah mendekati Severodonetsk dan Lishichang, didekatnya di provinsi Luhansk. Gubernur regional di daerah tersebut Sergei Gaidai mengatakan penembakan Rusia berlanjut di beberapa wilayah yang ada tentara Ukraina dan mengusir pasukan penyerang dari sebuah hotel di tepinya. Seorang pejabat polisi di Luhang yang dikutip oleh berita negara Rusia Rianovosti mengatakan Sekarang kita tengah dikepung, ungkapnya. Dan pasukan Ukraina tidak bisa lagi meninggalkan kota-kota. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky sendiri pada Jumat malam mengatakan negaranya telah ataupun tengah melakukan segalanya untuk mempertahankan wilayah-wilayah lainnya dari tembakan artileri intens, serangan rudal, dan serangan pesawat. Karena kini tengah makin banyak wilayah yang dikuasai Rusia, maka kemenangan untuk Rusia semakin nyata. Meskipun Ukraina dibanking banyak negara dan bantuan-bantuan senjata bertangan, namun faktanya Ukraina masih belum bisa mengalahkan Rusia dan tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Zelensky mengatakan, kami melindungi tanah kami dengan cara yang diizinkan oleh sumber daya pertahanan kami. Kami melakukan segalanya untuk menekan mereka, ungkapnya. Di bombardir artileri Rusia, pasukan Ukraina dilaporkan mundur teratur di Bahmut kemenangan milik beruang merah. Kementerian Pertahanan Inggris dalam pengarahan intelijen hariannya mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah dipaksa untuk mundur teratur dari wilayah yang mereka kuasai di Bahmut Dan kini, wilayah tersebut jadi milik Rusia. Dalam dua hari terakhir telah terjadi penghubungan artileri yang intens dari pasukan Rusia di kota yang sangat diperubutkan itu. Rusia telah menghidupkan kembali serangannya di kota Bahmut di wilayah Donetsk Karena pasukan Kementerian Rusia dan juga kelompok Wagner telah meningkatkan kerjasama, tulis Kementerian Pertahanan Inggris dalam postingan di Twitter. Kini, kehebatan Rusia makin meningkat dan harus membuat Ukraina kalah telak. Pertahanan Ukraina masih menguasai distrik barat kota tepi dalam 48 jam, namun kini telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Kementerian itu, kelompok penyerang dari Rusia terus melakukan gerak maju utama melalui pusat kota. Sementara pasukan lintas udara Rusia telah membebaskan beberapa unit yang mengamankan sisi utara dan selatan operasi tersebut. Pasukan Ukraina menghadapi masalah pasukan yang signifikan dan telah melakukan penarikan secara teratur di posisi yang terpaksa mereka akui, kata Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip dari The Guardian. Sementara itu, kini daerah ataupun wilayah Bahmut resmi dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Hingga saat ini belum ada komentar dari Zelensky mengenai kekalahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!